Di antara dua hati yang cinta itu, cinta itu Loh Rick, lo siapa? Lima minit, cetak angka sebanyak-banyaknya Kalau lo kalah, lo gak boleh pergi ke promenai lo sama cewek manapun dari sekolah lo Oke Cinta itu, cinta itu Mereka berlomba, saling mencuri, mendapatkan hatiku Siapa yang pantas yang bisa kuandalkan, bukan rayuan Bukan pujian yang aku bentukkan, cinta apadanya aku Ada pesan dari Devi untuk coba Devi, saya Jovan Ya, dia bilang, kalau lo kayak cacing, ya ngerayap di buku matematika Saya harap cincin ini terima dia di acara promenai sekolah kita Dan, saya akan mendapatkan ciuman yang paling misteri dia Ya, semoga namanya dia bukan Devi Karena saya disini buat pilihan cincin buat Devi Namanya Devi? Devi Verlitan? Iya Oh, man So sorry, that's my girl Yakin? Ya, dan kayaknya dia nggak akan suka BG kayak lo, man Siapa yang pantas yang bisa kuandalkan, bukan rayuan Bukan pujian yang aku butuhkan, cinta apadanya aku Kenapa, sweetie? Lihat dia nih, aku udah susun list, nama-nama coy yang lumayan aku suka Jadi kalau salah satu udah ada punya pasangan, aku tuh udah punya jadangannya Dan ternyata secara tiba-tiba mereka semua antipati sama aku Dari cara mereka ngomong, pasti ada sengaja lakukan ini semua sama aku Ini sabotase! Buktinya ada yang buka-buka daerah aku Berarti ada yang masuk kamar aku dong, Daddy ya! Siapa lagi kalau bukan Daddy? Bukan Daddy? Masa sih Daddy mau sabotasi kamu? Eh, siapa lagi? Aku nggak tahu, stay cool Stay cool, stay cool, gimana bisa stay cool, Daddy? Aku tuh mau dapet ciuman pertama di acara itu Lagian sampai kapan sih aku bakalan jadi jomblo? Aku udah pacaran! Mungkin memang belum saatnya Hah? Belum saatnya? Cat, I'm almost 17 Daddy janjikan kalau udah umur 17 tahun aku tuh udah boleh pacaran Daddy pernah bilang kayak gitu? Daddy! Oke, oke, oke Aku juga Terima kasih Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Eh, Ran Saya masak nasi uduk loh di rumah Entas banget Mau coba nggak? Aduh, sorry ya Tante Lain kali aja Selain kita mau breakfast di tempat biasa Aduh Aduh, apa nggak bosen ya? Ya nggak lah Itu kan tempat favorit kita Jadi nggak akan bosen Yaudah ya Tante Aduh, sayang banget Next time ya Bener ya Ya-bua Ya-bua Tidak Nampak Tidak Nggak bisa, Dad. Aku tuh kepikiran terus. Pasti malu banget deh kalau aku ke prom night tanpa punya pasangan. Itu bukan masalah gede. Dan Daddy yakin kamu bukan satu-satunya yang akan kayak gitu nanti. Dad, asal Daddy tahu ya, aku udah mimpiin semua itu. Aku bermimpi, aku bakal dicium sama pangeran aku di acara itu. Dan aku udah lama banget nunggu momen itu. Sweetie, cuma pertama itu mungkin buat seorang cewek adalah sesuatu yang indah. Tapi buat cowok, itu petulangan, tau nggak? Ketika kamu asik mengenang hal itu, mereka udah cari mangsa lain yang baru. I don't care. You should. You know. Serius, lah. Daddy, acaranya perpisahan bakal diadain di puncak. OMG, ampun. Itu bakal jadi acara perpisahan yang nggak akan terlompatkan. Gue harus cari cowok. Gue harus punya pacar. Harus. Oh, pujak, Daddy. Aduh, gue harus jadi pacar. Keren. Hei. Aduh, Reva, lo tau nggak sih? Semuanya kacau-kacau. Ancur. Aduh, kayak gue harus mulai dari nol lagi nih. Lo nyante dulu lah. Nyante dikit, kenapa sih? Lo masih punya waktu, oke? Masih ada Steffi kok. Lo dulu naksir dia, kan? Iya. Tapi gue sebel lah sama dia. Abis, dia jadian sih sama Tamara. Gile, dia sama si Tamara tuh udah putus sekali. Ya, jadi nggak ada salahnya kan kalau lo nyoba CLBK gitu. Menurut saya sih nggak masalah, Pak. Maaf lho, Devi kan udah dewasa. Apanya yang dewasa? Dia baru lulus SMU. Dia lulus SMU itu. Artinya gadis remaja yang beranjak dewasa. Enggak, saya nggak bisa ngepirin dia pergi sama cowok ABG yang bukan bertanggung jawab. Apalagi di puncak. Ya, kalau menurut Bapak gitu, Bapak bilang aja ke Devi. Kalau Bapak nggak suka idenya, ciuman di acara promenatnya nanti. Enggak, saya nggak mau dicat. Bapak yang nggak asik. Dan saya mau Devi merasa nyaman sama saya. Kalau saya terlalu banyak mengelalang dia, dia akan mulai berpikir kalau cerita semua hal dan dekat sama saya bukan ide yang bagus lagi. Dan nanti saya nggak akan tahu apa yang terjadi dalam hidup dia. Ya, kalau gitu gimana dong, Pak? Aduh, Rev. Masa gue sih yang nelpon? Nelpon gimana? Gue ngomong apa dong? Ntar. Ya udah, telpon aja. Basa-basi dong. Suruh dia ke rumah, main, kek. Cerita kayak apa, kek? Rev, gue malu. Makan aja tuh malu, biar jomblo seluruh hidup. Mau loh. Jangan dong. Pak, ada tamu? Siapa? Katanya temen lama Bapak. Lailan! Lama nggak ketemu. Cuma begitu aja sambutannya. Apa kabar? Silahkan. Ya, sibuk-sibuk gini ada deh. Kerjaan nggak terlalu nitep dikeran. Yang paling nitep dikeran tuh Debbie. Sudah besar ya dia. Ya, makin besar makin bikin khawatir. Wajarlah, Ran. Kekhawatiran seorang papa yang mengurus anak gadisnya dari kecil sendirian pasti terlebih. Parah-parahnya lagi mau ke-17 tahun. Ah, impian macem-macem. Mau pacaran lah, mau cium cowoknya. Aku jadi kangen sama Sofie. Aku kangen sama Sofie setiap hari. Setiap hari. Daddy! Dad, mana yang paling cocok buat pergi nonton sama cowok ya? Bajan, untuk apa? Pergi nonton! Pergi nonton? Kayaknya, gari yang cocok deh. Ini tuh agak... Terbuka. Ih, Daddy tuh ngasih banget sih. Seksi-seksi dikit juga nggak apa-apa kok. Kira, naik. Selamat malam. Wah, bajunya bagus banget. Pasti kamu mau pergi sama cowok, ya kan? Wah, yang ini keren banget deh. Itu nggak. Baju itu... Keren ya, Tante? Keren banget! Pasti semua cowok pada terpana kalau lihat kamu pakai baju kayak gini nih. Yaudah deh. Aku pilih ini aja. Makasih ya, Tante. Gila, dia akan pergi dengan baju itu. Aduh, tenang. Papa harus tetap jadi papa yang asik. Kenapa sih? Kamu yang kenapa? Baju itu terlalu seksi ketemu cowok. Ah, bagus kok! Udah deh, Mbak. Saya lagi pusing. Kau ngomong numpang masak atau numpang nonton besak aja. Yaudah. Kut, Nek. Sabar. Sayang, ini gimana? Nah, tapi mau kencan. Ini yang pertama. Aku merasa lebih gugup daripada dia. Gimana kalau dia pegang-pegang? Kalau dia dipeluk-peluk? Aduh, seandainya kamu ada di sini, saya. Kamu sangat bersama kami. Dad! Ya? Saya sayang awak, Suri. Suri! 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 Nampaknya luar biasa! Steve kenalin, ini dia di aku. Halo. Oh! Halo. Hai! Hai Oh maaf, sorry, terlalu semangat Ya Sweetie, bikin minuman dong Daddy Oh, gak kelihatan Tiba-tiba buta nih Mungkin gar-gar baju Ya udah Kalian berapa-berapa dua aja dulu Daddy mau ke depan, sebentar Mia, you look so pretty Eh, duduk lagi aja Santai, ya Daddy gue emang kayak gitu Sayangku yang udah tenang Di surga sana Aku gak bisa Aku gak bisa Ngembirin dia pergi Pake baju kayak gitu lagi Mata Jawa pasti melotot liat dia terus Aku gak bisa Tolong sayangku Kasih tau aku apa yang aku harus lakuin Makasih banget saya Makasih ya Oke, jadi gimana? Mau nonton jam berapa? Bentar lagi om, kita pamit sekarang ya Oke, hati-hati di jalan Jam malam Devi, jam 10 Gak boleh terlambat, oke? Yo, Devi udah bilang saya om Good Oke, bye Daddy Have fun ya Have fun ya Oh my god, Daddy Sweetie, kenapa? Ban mobilnya si Steffi kempes Ada pakunya What? Really? Heeey 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 Terima kasih. Terima kasih. Cantik banget. Eh, Lolo. Kok dia kerumaran? Eh, eh, eh. Dasar perempuan penggoda. Ih, saya tarik lagi kata-kata saya. Dia sama sekali gak cantik. Oh, hei. Hai, Rang. Tadi aku ke kantor kamu, terus kamu gak ada. Kata sekretaris kamu, hari ini kamu di rumah. Jadi gak apa-apa kan kalau aku mampir? Gak apa-apa. Kok kaku gitu sih? Masuk aja, Bel. Oh, iya. Oh, iya. Rumuan itu masuk ke rumah. Oh, iya. Oh, no. Tuh, bagaimana nih? Ya, Rang. Aku memang punya tujuan khusus kembali lagi ke Indonesia. Kerjaan? Tidak. Seseorang yang sudah lama aku cintai. Oke. Tapi kayaknya... Aku butuh waktu lebih lama lagi untuk terus terang sama dia. Kamu gak main sih mereka. Aku gak lihat, Nia. Mana? Ibu-ibu. Ada apa ya, Bu? Ada yang mencurigakan di rumah, Rang. Kayaknya Mbak Rahma deh yang lebih mencurigakan. Ini sih, Bu. Aduh, Reo. Gue gak tau harus gimana lagi, tau lah. Eh, si Steffi tuh pulang dengan buka yang super-super bete banget. Apa sih? Tau gak, Lo Daddy gue ngomong apa ke dia? Kalo jadi cowok itu, harus bisa benerin ban mobilnya sendiri. Tapi bokap lo bener juga, kali? Cowok ganti ban kok nungguin orang bengkel sih? Iya, tapi aneh ya. Kenapa gak Daddy gue aja mau bantu si Steffi untuk gantian mobilnya? Aneh kan? Gue udah SMS dia. Dari tadi malam tuh gak dibalas. Gue telepon-teleponin. Gak diangkat-angkat sampai tadi pagi. Pasti dia bete banget tuh sama Daddy gue. Udah lah, cowok tuh banyak, kali. Gak boleh cari aja, gampang kan. Tapi gue kayak cowok murahan gak sih? Kalo nyari-nyari cowok kayak gitu. Lo gak usah mikir yang di sisi negatifnya aja. Emang cowok doang yang bisa berburu cewek? Cewek juga bisa, kali. Iya, tapi gue malu, kali. Kayak cowok gak laku aja sih nyari-nyari cowok. Lo mesti malu gimana sih? Emang lo mau jadi jombol selamanya? Weh, jangan dong. Gila lo. Oh, gitu. Oh, mau gak sama sepupu gue? Sepupu lo. Orangnya kayak gimana? Keren lagi. Enggak. Aduh, apa sih Tanta? Ikut Tanta. Udah, ikut ya. Ini Tanta. Aduh, Tanta pangsiran. Keren banget. Devi, kamu tau gak? Tadi siang Daddy kamu bawa perempuan masuk ke rumah. Hah? Perempuan? Iya. Cantik, tinggi, seksi. Kamu tau gak? Kayaknya belakangan ini Daddy kamu diam-diam punya pacar atas. Gak mungkin. Tanta kali yang salah lihat. Gak mungkin gimana. Itu terjadi tepat di depan hidungnya Tanta. Ya ampun Tanta. Ngomongnya gak usah lebay gitu deh. Aduh, Devi. Sekarang kamu mendingan pulang tanya sama Daddy kamu. Kamu gak merasa terancam. Kalau Daddy kamu pilih ibu tirian gak tepat. Kamu menisiksa. Dia niat. Aduh, asal Tanta tau ya. Tanta itu lebih menakutkan daripada ibu tirian yang Tanta bilang. Oke, tenang aja deh. Gini aja aku langsung tanya aja ya sama Daddy. Oke? Tolong dulu Tanta. Hai, Daddy. Hai, sweetie. Bagaimana hari kamu? Bagus. Bagus. Tadi ada yang datang gak? Ehm, iya. Siapa, Daddy? Temen Daddy. Temen-temen. Siapa yang bilang? Tanta Rahma tadi bilang sama aku. Selalu, Deh. Kenapa harus ikut campur terus? Ya, namanya juga fan sejatinya, Daddy. Pasti dia pengen tau lah semua tentang Daddy. Tetangga yang aneh. Oh ya, Daddy. Aku mau mandi dulu ya. Soalnya bentar lagi temen aku ada yang mau datang. Siapa? Namanya Anton. Oh, mudah-mudahan kali ini aku berhasil. Bismillah ya, Daddy. Ya, good luck. Dad. Duduk. Oh, agak berantang. Halo. Dad! Kenalin ini Anton, sepupunya Reva. Gak tahu. Sepupunya Reva atau omnya Reva? Daddy. Sorry. Silahkan duduk. Terima kasih, Yoh. Bentar ya, gue bikin minum dulu. Tinggal berdua sama Devi, Yoh. Iya. Mamanya Devi sudah meninggal. Oh, iya. Devi sudah cerita. Sorry, Yoh. Kamu baru kenal sama Devi? Hmm, iya om. Kok dia banyak cerita sama kamu? Aneh ya? Ya, gitu deh. Kamu umurnya berapa? 22 tahun, dong. 22? Iya. Kamu tahu Devi umurnya berapa? 16 kan? Kamu nggak merasa ketua. Eh, ini diminum ya, Tuan, ya? Oh, iya. Apa sih? Oh, iya. Jadi, besok si Anton mau ngajakin aku jalan. Mau kemana? Ya, mungkin jalan-jalan makan, nonton, om. Daddy. Ya udah, nggak ada masalah. Tapi kamu harus tahu jam malam Devi. Jam 10 malam. Oke. Dad. Aku nggak mulai ngobrol sini. Daddy. Biasa. Bokak gue memang kayak gitu. Hariannya. Bokak gue begini ya. Terus, terus. Sayang, cowok itu umurnya 22 tahun. Waktu aku seumurnya, kita udah punya Devi kecil, sayang. Aku nggak mau Devi pergi sama cowok itu. Bahaya. Aduh. Iya, bentar. Selamat. Hai. Pagi. Kamu Devi, ya? Aku Tante Bella. Temennya Mami sama Daddy kamu. Waktu itu kamu masih kecil pas Tante pergi ke luar negeri. Tante yang kemarin siang ke sini, ya? Daddy. Waduh, Tante. Kayaknya Dadinya masih tidur, deh. Kayaknya nggak bisa diganggu. Tapi Tante udah janjiin gue sama Daddy kamu. Hai, Belle. Hai. Hah? Daddy. Pagi-pagi kayak gini mau kemana? Daddy ada janji sama Tante Bella. Kita mau ke pamren Bunga-bunga Langka. Kamu masih ingat kan Tante Bella? Dia temen Mami kamu juga. Sorry ya Tante. Oh, it's okay. Jadi, pamit dulu ya? Dad. Kita nggak sarapan bareng dulu. Ya udah, kalau kalian mau sarapan dulu. Nggak apa-apa sih. Oh, it's okay. Tidak apa-apa. Sweetie, buat hari ini, tidak apa-apa kan kalau kamu sarapan sendiri? Gak apa-apa kok, Daddy. Enjoy your time ya. Thank you, sweetie. Bye. Bye-bye. Bye. Nah, kenapa di pas sini ya? Tadi kan kita udah makan. Kenapa kita nggak telos? Kayak seru deh. Kan tadinya aku temenan kamu ke pamren. Sekarang gantinya kamu temenan aku di sini. Ya? Iya, tapi kita mau ngapain ke sini? Aku mau tahu apa kerjaan Debbie sangat cowok Anton itu. Tadi malam aku dengar teleponan dari Anton ke Debbie. Dan mereka biar rencana buat datang ke sini. Nah, my little girl baru mau pacaran. Tapi aku nggak mau lepasin dia jatuh di tangan cowok berensek. Oh, jadi itu. Iya. Gak apa-apa kan? Oke. Kenapa, Belle? Kamu itu papa yang baik ya. Beruntung sekali Sophie tuh dulu menikah sama kamu, Ran. Sampai-sampai aku tuh jelas sekali. Sampai-sampai aku tuh jelas sekali. Sangat romantik. Iya, iya. Daddy. Daddy juga. Sangat... 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 Kamu mau ke mana? Kamu mau makan, Om. Oh. Sama kita, Om. Yaudah, kenapa nggak barang aja, ya? Hah? Ya kan? Kita bisa double date. Ya, iya. Iya, double date. Tante sama Daddy. Terus kamu kan juga lagi ngedate. Yuk. Silakan. Lagi ngecait. Lagi ngecait. Sama. Kamu lihat, Daddy. Mereka mulai jagangan tante. Tan, kalau aku nggak ada di situ, pasti mereka ada lebihan. Mereka pasti nonton, cari tempat gelap. Dan siapa tahu apa yang Anton lakuin di situ. Iya. Tapi kalau gangguin kencan Devi, ngikutin Devi kencan. Kalau dia tahu, pasti dia akan marah sekali, Ran. Kalau nggak bisa gitu, harus gimana? Aku harus ngebiran anak aku. Satu-satunya. Yang aku paling saingin di dunia ini. Yang aku urus semuanya-muanya dengan kedua tangan aku. Dikurang ngajarin sama cowok, nggak mungkin aku bisa ngebiran itu. Tapi mau sampai kapan kamu ngurusin Devi sampai menghabiskan waktu kamu? Kamu kan juga harus punya waktu untuk diri kamu, Ran. Sorry, Ran. Kayaknya aku terlalu ikut campur deh. Mungkin kan aku merasa sudah menjadi bagian dari keluarga kamu. It's okay. Nggak apa-apa. Mungkin aku terlalu ngelibatin kamu. Jadi kamu merasa kayak gitu. Wah. Ada tamu ya. Kok? Saya nggak kenal ya. Kenalin. Mbak Bella, teman lama aku. Mbak Ramlah, tetangga aku. Ran, kamu nggak ngelopor dulu sama RT kalau ada tamu di rumah kamu. Aduh. Ini tuh perempuan loh, Ran. Nanti apa kata persatuan tetangga kalau mereka tahu ada perempuan asing di rumah kamu. Mbak Rama, Mbak Rama, Mbak Bella nggak ninep di sini. Apalagi ini siang. Terus apa salahnya? Ya, tapi untuk mengurangi resiko, aduh lebih baik. Sekarang kamu lapor aja deh ke RT ya, Ran ya. Sorry ya, Mbak. Sorry ya, Mbak. Aku tujuh tahun di luar negeri. Ternyata ada peraturan baru ya di Jakarta. Bertamu harus lapor RT. Oh, pantas. Maaf ya, Mbak. Ini tuh timur, bukan barat. Halo? Jadi nggak ada deh ya yang namanya pergaulan bebas. Wisde. Ih, siapa yang bergol bebas? Ah, come and run. What's wrong with her? I'm fine. Thank you. Welcome. Mbak, kita lagi bicara serius. Jadi... Boleh... Sebenarnya, tinggalan kita sendiri. Oke. Welcome. Oh, yaudah. Bye. Repa. Anton nggak mau lagi ketemu sama gue. Aduh, gue mesti gimana nih. Kalau udah kayak gini, gue nggak bisa bantu, Vi. Gue cuma bisa kenalin tau lo dan... Itu tuh... Itu angat-angat. Iya, gue ngerti. Tapi gimana caranya nih? Bisa-bisa gue ke promenet dengan bawa cowok. Kok pikirin kayak gimana caranya? Ih, ih. Ih. Kikirin. Mereka tuh ngapain sih? Aduh, kok perasaan saya jadi nggak enak gini? Aduh, pengen sih masuk lagi. Tapi... Ah, nggak enggak enak aja. Ntar kesannya saya kayak cewek murahan lagi. Eh. Davy. Davy, Davy. Davy, Davy. Davy, kamu tahu nggak? Daddy, kamu berduaan lagi sama cewek itu di dalam luar. Coba kamu pikir ya. Nggak mungkin kan mereka lama banget berduaan kalau cuma ngobrolin masalah kematian Michael Jackson, kematian Mbak Surip, dan kematian Wes Rendra. Oh, iya. Bener juga ya, Tante. Cuman, cewek yang mana? Itu! Uh, yang gayanya kayak sok orang bule itu yang pergaulannya bebas. Masa budaya sana mau dibawa-bawa kemari? Tante Bella. Nah, itu bener, iya dia namanya. Udah, sekarang mendingan kamu masuk ke dalam rumah sebelum semuanya terlambat. Yuk, Tante. Jangan, Tante. Nggak usah repot-repot. Udah malam nih, mending Tante pulang aja, ya. Udah, Tante. Udah, Tante. Udah, Tante. aku mau dalam situ. Kemalian. Kemalian masuk ke sama anak SMB. Kenalian. Dad? Hey, Dev! Eh, sorry. Aku ganggu, ya. Aku ke atas dulu ya, Dad. Nggak mau gabung. Nggak usah. Nanti aku ganggu lagi. Ayu dong, kesini. Gabung aja. Kita ngobrol-ngobrol. Enggak. Nanti aku ganggu. Ayu dong, gabung aja. Disini. Kita ngobrol-ngobrol. Eh? Something wrong, sweetie? Ran. Kadang anak gadis itu punya masalah. Udah, lebiarin aja. Nggak apa-apa. Paying dia gua dia. Nggak mau diganggu. Oke? Dia dimana sih? Biasanya juga kalau gue kelihatan bete, langsung disamperin. Kok sekarang gue didiemin sih? Iya, tante. Gimana, Dev? Lagi ngapain mereka? Waduh, kayaknya tante bener deh. Bisa bahaya kalau daddy terus-terusan berduaan sama tante Bella. Tuh kan, tante bilang juga apa. Udah, mendingan kamu suruh aja si Bella itu pulang ke rumahnya di luar negeri. Kalau daddy kamu kesepian, biar tante aja yang nemenin. Ya? Waduh, wah itu mah lebih bahaya, tante. Devy! Bahaya! Devy! Devy! Apa sih, tante? Devy, barusan daddy kamu pergi sama persoan seksi itu. Katanya mereka mau sarapan di tempat kamu sama daddy biasa sarapan. Devy, Devy, kamu harus waspada. Perponis itu malah menyikirkan kamu. Aduh, tante. Aduh, biasa aja dong. Nggak usah heboh gitu. Apaan sih, tante? Yakin? Biasa aja. Yakin kamu nggak kesel? Kamu yakin? Tante yang terlalu heboh. Biasanya aku sarapan di sini sama Debbie. Oke. Tempatnya nyaman kok. Iya, makanya aku. Iya, iya. Tapi kan Devy belum bangun tadi, Ran. Ya, tapi biasanya aku yang bangunin dia. Ran, Devy itu harus disiplin bangun sendiri untuk sarapan sama kamu. Kalau kamu sayang sama dia, selalu kamu jangan terlalu manjain dia. Masa nggak ada yang mau suka sih? Satu pun. Satu pun. Gue lagi nggak konsen, Rev. Gue lagi mikirin daddy gue sama tante Bella yang nyebelin itu. Gue kesel banget. Masa tempat duduk buat sarapan gue didudukin sama dia? Aduh, Vy, itu tuh masalah kecil. Masalah kecil gimana? Gue udah ngakuin acara sarapan sama daddy gue tuh udah setiap hari selama 10 tahun. Momen itu tuh kita pake buat curhat, sharing, ngomongin bon belanjian sehari-hari. Jadi tuh penting banget buat gue. Yaudah, lo ngomong ke bokap lo, jujur. Aduh, Rafa lo tuh lemot banget sih. Gue kan udah bilang sama lo. Gue tuh nggak mau dicamp daddy gue sebagai anak yang suka ganggu. Gue nggak mau daddy gue ngerasa nggak nyaman karena itu. Aduh, udah terseret deh. Sekarang lo ngomongnya gimana? Kok tetap mau cari pacar gue? Nih, nih. Masa nggak kepilih sih? Tuh, 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 tuh. Gila, cakep-cakep gini coba. Wah, yang pojok itu siapa sih? Hah? Ini. Kok gue nggak pernah liat? Oh, dia sih nggak terlalu gaul amat ke sekolah. Ini nih. Bener lo ngayakin? Oke. Kesanan akan datang jam 7 malam di depan rumahnya. Sweetie! Ya, daddy. Rafa, lo ngirim setan malam Jumat ya ke rumah gua Syah, lo beda banget sama yang di foto Hah, masih sireman kayak gitu Ah, pokoknya enggak, enggak, enggak Gua enggak mau sampai kayak gitu, macis Terima kasih banget ya Bangan sini om, saya jadi bingung Saya kesini di Sureva om Buat ketemu sama si Depi Eh, tau-taunya om malah ngadang saya Udah gitu, saya sudah ngadang kayak gini lagi Setelah itu om malah ngasih saya uang Saya jadi enggak ngerti om Suatu hari, kamu akan mengerti anak muda Ya udah, makasih ya Hai Hai Oh, gue baru inget lo anak kelas 3 IPA 2 kan Iya, gue tiap Gue Devi Lucu lah, gue tiap hari kan ngeliatin lo di kantin Masa lo enggak kenal gue Sorry ya, malum kalau di sekolah sih Gue suka konten sama hal yang lain Oh gitu Masuk dulu yuk Yang ini oke, lumayan Gila ya, selama ini gue gak pernah liat dia lo di sekolah Eh, udah dulu ya Gue bilanya mau bikinin minum sih Dah Kamu yakin kamu siap ya Om ya ya om, om, om Om, yang bener om Om Om, om, om Iya om, parah om Aduh Om, om, papa ada di sini om Daddy Oh 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 my god I'm sorry sweetie My bad, my bad Hey, you okay Sweetie Dia sendiri yang bilang kalau dia suka airsoft gun Iya, tapi gak harus jadi taman juga kali Dia gak jadi taman kok Dia nawarin Daddy pegang papan target Iya, dan dia juga pasti gak tau kalau Daddy tuh gak jago pakai senjata Sorry sweetie, tapi Daddy gak bermaksud gitu Ih, kalau gini terus gimana caranya aku bisa dapat pacar Semua yang datang kesini kapok Kamu yakin Ran Devi gak akan tau kalau semua ini ulah kamu Dan nantinya dia gak akan marah sama kamu Ya mau gimana Gak ada yang aku bisa lakuin selain mengalangi semua cowok yang deket sama Devi Aku khawatir aja Ran Kayaknya Devi perlu sosok seorang mama deh di sampingnya Kamu kan gak mungkin mikirin dia sepanjang waktu Kamu harus kerja Dan banyak anak buah yang harus kamu pikirkan Ya, aku gak tau perempuan siapa yang mau ngedampingi aku Sementara aku, dia akan tau Kalau aku terus mikirin Sophie Aku? Ran Ran Kalau kamu mau tau Aku tuh pulang ke anak kamu Sebenernya dari dulu tuh aku udah suka sama kamu, Ran Ya Cuma karena Sophie itu sahabat aku Jadi aku harus mengalah sama dia Bel? Aku gak tau mesti bilang apa Tapi Kayaknya kamu benar Sofie butuh mama Daddy Oh sweetie Hari ini kita sarapan di rumah ya Dev, liat nih Tante masak apa nih? Cobain dong Ini kan masakan yang biasa dibuat sama mami kamu ya kan? Cobain sweetie Cobain sweetie Ayo dong sayang Ayo dong sayang Ayo Ayo Gimana? Enak Enak kok tante enak Daddy Aku pergi dulu ya Sweetie Kamu gak sarapan dulu? Enggak deh Soalnya Reva udah nungguin aku Bye daddy Oke sweetie Oke sweetie Have a nice day Gila, gila, gila Bokap gue makin deket aja tau sama tante Bella Udah lupain dulu soal itu Pikirin diri dulu sejenak Ini tuh yang terakhir ya Gue gak ada stok lagi Udah ah, gue udah capek cari cowokmu Gue juga lebih capek jadi bener-bener jodoh Aykut Ayo kurau kurau Cutup Van Masuk Ruvan Sut Itu alunya sama kita Kepin basket Keren Kho Dapet Dapet Ivan Masuk… Gila lo Mana mungkin joknya dia masih jumbo Caelah Sebelum gue bawa waksin, gue tuh cari tahu informasi tentang dia. Kayaknya tuh baru putus sama ceweknya. Serius lo? Aduh-duh-duh, bro. Mbak, kamu nggak ngantor? Enggak. Eh, mbak. Bisa nggak sih kalau masuk tuh ketok pintu dulu? Atau nggak mau permisi, kek? What? Apa? Eh, begini ya. Saya ini sudah jadi bagian dari keluarga ini. Dan saya ini sudah biasa keluar masuk di rumah ini dengan cara saya sendiri. Tapi mulai sekarang, mbak nggak bisa kayak begitu lagi. Karena aku yang larang, mbak. Atas dasar? Loh, aku ini kan calon istrinya Rang. Jadi cepat atau lambat, aku akan tinggal di rumah ini. Ngerti? Oh iya, gue baru inget. Waktu itu lu masih kelas 1 deh. Yang pas lu di OSPEC, gue ngeliat tuh. Kan gue ketua OSISnya. Iya. Lu tinggal di mana? Emek kenapa? Mau main? Ya udah, ntar gue SMS-in aja alamatnya kalau emang lo mau main. Tapi emang beneran boleh main. Ikan! Ikan kenapa ya? Ikan beneran. Ini yang awas. Gila! Ikanteria. 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 Bukannya apa-apa, tapi mulut Mbak Rahma itu gak bisa dijaga Aku cuma khawatir dia akan nyaduh sama Devi Loh, memangnya kenapa? Cepat atau lambat, Devi pasti akan tahu hubungan kita, Ran Waktunya belum tepat Kita sepakat untuk kamu ambil hati dia dulu, sampai dia sayang sama kamu Baru kita ngomong, ya kan? Oke, sorry ya It's okay, it's okay Aku cuma nyiapin sendiri untuk pertanian Devi nanti Di area gue seneng banget Eh, gue pasti keliatan mencowok banget ya Kalau dia mau nemenin gue ke promenasi Yeay, gue juga yakin banget dia mau Mau apanya, coba dia nanyain alamat lo Kalau dia gak internet sama lo Eh, apaan sih lo ini Tapi, kali ini lo hati-hati ya, Devi Hah? Sorry nih Gue merasa kalau selama ini, ternyata bokap lo deh yang sabotas Gue pernah cerita kan sama gue Kalau semuanya tuh pada kapok, setelah bula bokap lo Wah, 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 so romantik Tanda, tanda kenapa? Rumahnya kemana, Nek? Eh, Devi, kamu mau nikah sama Bella Hah? Eh, kata siapa? Ngarang-narang di tanda Bella sendiri yang bilang sama tanda Itu pasti gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin Itu pasti cuma karangnya Tante Rahma, Dey Tante Rahma sukanya bohong Ah, Devi Aku gak percaya Gak mungkin Deddy mau nikah lagi sama Tante Bella Ih Oh, mungkin, gak mungkin Betep banget sama Tante Rahma, Dey Mereka berlomba saling mencuri Hai Hai Saya akan duduk Oke Mau minum apa? Gue langsung lah ya bikinin Soalnya Deddy gue gak mau kalau ada pembantu di rumah ini Dia bilang sih, biar lebih deket dan romantis gitu Kalau semua urusan rumah diurusin berdua Asyik banget dong hubungan lu sama bokap lu Ya gitu deh Yaudah gue masuk dulu ya, gue begini minum Oke Bentar ya Aduh Ini jenis yang paling bahaya Prince Charming yang akan gunanin kegantangannya untuk gomelan cewek-cewek Kalau Dewi sampai jatuh cinta sama dia Abis sudah Hai, Dev Loh, Deddy kok masih siap-siap ke kantor? Kan, hari libur, sweetie Libur? Kemarin kan udah libur Kemarinnya lagi juga libur Kok sekarang libur lagi sih, Deddy? Halo, saya Ivan Ran, bapaknya Debbie Sorry, kebiasaan Permisi ya Daddy 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 What? What? Kalau itu, Om suka juga Berarti kalau malam itu boleh lebih dari jam sepuluh dong, Om Tetap, gak ada hari khusus Iya Om, pamit ke toilet dulu Oh iya, itu toiletnya, teman Oh, oke Jangan yang itu Rusak, pake yang atas aja Iya, barusan aja Oh Aduh 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 Nih Kamu harus tahan kesakitan Nanti takut infeksi Ya? Aduh 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 Sabar ya, sabar Aduh Aduh Sekarang aman Aduh 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 Ini perang Hai, Dev Hai, Tante Udah ditunggu tuh sahabat ini di atas Hah? Tante? Ke atas? Iya Di sana Bener nih atas Si, ya cepetan Yuk Dev Cik Ran Ran? Bella? Bisa sih? Devi Kata Devi Kata Devi Kamu nungguin aku di atas Daddy Aku bawain ini Buat Daddy sama Tante, Bella Oh my God Aduh 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 Maaf, maaf Tante Ya ampun, nggak sengaja Tante Oh yaudah yaudah Kita akan cuci sama keringin di kamar aku aja yuk 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 tante cepetan yuk kita keringin tante Tante, hand dryernya ada di dalam Sekali lagi sorry banget ya Tante aku nggak sengaja Gak apa-apa, Dev. Namanya juga kecelakaan. Sangat tepeng lama gak? Hah? Lagi di dalam, Deddy lagi ngeringin rambut. Oh my God! Oh my God! Oh, di rambut, Dada. Sorry lagi, sorry, sorry, sorry. Aku lupa kalau head dryer di dalam kamar mandi itu rusak. Ya ampun lah, Tante. So sorry. Iya, aku lupa, Deddy. So sorry, so sorry. Maaf ya, Tante. 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 Terima kasih. 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 saya tidak suka. Teran! Eh, eh, eh! Kulang aja, kulang aja ya! Aduh! Wanita kakak! Teran! Kulang aja nih! Teran, semuanya udah saya beresin. Sekarang, kita gimana? Eh, eh! Eh, eh! Aduh, Daddy! Ternyata feeling Daddy tuh benar! Sweetie, what's wrong? Kenapa, sweetie? Itu lho, Daddy, si Ivan! Ternyata dia nggak beneran suka sama aku! Oh, ya? Dia mah aku promenuin sama mantannya! Aduh! Ewan jahat! Ih, bete deh! Oh! Daddy! Maafin aku ya! Sayang! Kamu ngerti kan? Kenapa Daddy larang kamu sampai segitunya? Karena Daddy kenal kamu lebih dari diri kamu sendiri. Daddy tahu kamu cuma ngikutin emosi kamu aja. Mana ada cewek yang mau pacaran, tapi pilih cowok salah-salahan. Di antara dua hati yang cintaiku, cintaiku. Lho, Rick. Lo siapa? Lima minit. Cetak angka sebanyak-banyaknya. Kalau lo kalah, lo nggak boleh pergi ke promenai lo sama cewek manapun dari sekolah lo. Oke! Cintaiku, cintaiku, cintaiku. Mereka berlomba, saling mencuri, mendapatkan hatiku. Siapa yang pantas yang bisa kuandalkan bukan rayuan. Kan pujian yang aku bentukkan, cinta apa adanya aku. Ada pesan dari Devi untuk Jovan. Devi? Saya Jovan. Ya, dia bilang. Kalau lo kayak cacing, ya ngerayap di buku matematika. Siapa yang benar-benar aku cintai hidup dan mati. Saya harap Tintin ini terima dia di acara promenai sekolah kita. Dan saya akan mendapatkan ciuman yang paling misteri dia. Di antara dua hati yang cintaiku, cintaiku. Mereka berlomba, saling mencuri. Pasti mendapatkan hatiku. Siapa yang pantas yang bisa kuandalkan bukan rayuan. Kan pujian yang aku bentukkan Cinta apa adanya aku Ada pesan dari Devi untuk Jovan Devi? Saya Jovan Ya dia bilang Kalau lo kayak cacing ya ngerayap di buku matematika Siapa yang benar-benar Aku cintai hidup dan mati Saya harap Tintin ini diterima dia di acara promenya sekolah kita Dan saya akan mendapatkan ciuman yang paling misternya dia Ya semoga namanya dia bukan Devi Karena saya disini buat klien cincin buat Devi Namanya Devi? Devi Verlitan? Iya Oh man So sorry that's my girl Yakin? Ya dan kayaknya dia gak akan suka ABG kayak lo man Di antara dua hati yang cintaiku Cintaiku Mereka berlomba Saling mencuri Mendapatkan hatiku Siapa yang pantas yang mau Di antara dua hati yang cintaiku Mereka berlomba Saling mencuri Mendapatkan hatiku Saling mencuri 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 Saling mencuri